Nah, gimana Mams? Udah penasaran apa sih mandi rempah untuk sekecil? Yuk, tonton videonya sampai akhir ya! Halo Mams, langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Ini tuh gampang banget dicarinya, ada di sekitar kita juga. Mungkin kalau Mams dekat pasar itu juga ada. Yang pertama yaitu sereh. Ini memang baunya harum banget ya Mams, wangi. Mungkin Mams bisa temukan di sekitar kita, ada yang menanam atau mungkin kita beli di pasar, itu pasti ada. Di daun sereh kita butuh satu aja. Untuk serehnya juga nanti kita potong kecil-kecil, bukan di geprek tapi kita iris tipis-tipis. Yang kedua yaitu daun pandan. Kebetulan aku daun pandannya tanam sendiri, jadi kita butuhnya satu aja. Nanti kita potong kecil-kecil ketika kita rebus. Kemudian ada kayu manis. Kita butuhnya sedikit aja. Terus ada jeruk nipis. Nah ini jeruk nipis juga gampang banget carinya. Mungkin Mams masih pada bingung jeruk apa sih? Jadi jeruk nipis tuh biasanya buat pelengkap soto, terus juga minuman. Kita butuhnya satu aja, nanti kita iris tipis. Lanjut, kita pakainya... Ini namanya kayu secang. Jadi ketika kita rebus, si kayu secang ini nanti akan berubah warna, merubah si air menjadi berwarna pink atau agak keunguan gitu. Jadi ketika si kecil mandi, dia akan happy, penasaran. Wow, airnya berwarna pink nih. Mungkin Mams pernah denger namanya minuman wedang uuh. Nah biasanya pakai campuran kayu secang ini ya. Oke, selanjutnya ini tambahan aja gak sering aku pakai, yaitu pakai adas. Jadi yang penasaran bentuk adasnya tuh kayak apa sih? Nah ini seperti ini. Ini hampir mirip ya kayak jinten, cuman ini beda. Adas untuk mandi rempahnya. Terus juga sirih. Ini gak begitu wajib sih buat aku. Tapi untuk lima barang tadi, seperti sereh, daun pandan, jeruk nipis, kayu manis, sama kayu secang. Lebih ke sering aku pakai. Jadi kalau misal seperti sereh atau adas ini, ini kayak tambahan aja sih. Kalau misal ada, ya dipakai. Kalau tidak ada, ya gak apa-apa. Mandi rempah ini sebenarnya gak sering-sering aku pakai juga. Jadi hanya di momen-momen tertentu, misal ketika dia habis pemulihan masa sakit, terus juga ketika dia habis capek, badannya gak enak. Biasanya setelah aku pijet, dia untuk mandi atau berendam rempah. Nah, mams, jadi ini jeruk dipis, sereh, dan juga daun pandannya sudah aku iris. Jadi ini adalah ketujuh bahan mandi atau rendaman air rempah yang nanti untuk si kecil mandi. Pertama, kita siapkan air sekitar kurang lebih 2 liter atau 3 liter. Ketika airnya udah kayak panas, bisa kita masukkan bahan-bahan yang tadi, mams. Ditunggu sampai airnya mendidih dan berkurang menyusut. Nah, rebusannya sudah mendidih. Kita tunggu sedikit menyusut ya, mams. Jadi air dinginnya aku isi sekitar 3 per 4 dengan ukuran baknya ini sekitar diameternya 60 cm. Cukup untuk ukuran anak balita sih. Nah, setelah air rebusan tadi sudah menyusut, maka bisa kita masukkan ke dalam bak rendaman. Ini opsional aja ya, mams. Bisa masukkan serta rempah-rempahnya atau bisa kita saring. Nah, kita hapaskan juga. Airnya itu hangat ya, mams. Jadi si kecil tidak akan kedinginan ketika berendam. Ini juga opsional. Bisa ditambahkan bunga atau mungkin hanya air rempah-rempah tadi. Gimana, mams? Tertarik untuk mencobanya? Dengan modal yang ekonomis, kita bisa memanjakan si kecil untuk relaksasi berendam seperti layaknya di kids spa yang mahal lho. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan see you on my next video. Bye-bye.